yang bahlul-bahlul begini siap-siap rumah dirobohin siap-siap well tunggu kejutan, katanya mau kencengin gesper kan pokoknya nanti saat gue live robohin rumahnya si monyet itu ya si Fadel keluarga gembe ini udah udah-udah manusia iblis udah-udah manusia iblis benar-benar jatuh ketiban tangga Fadel ditetapkan tersangka Nikita Mirzani akan robohkan rumah baru yang sudah direnovasi oleh Fadel Bajide hal ini akan dilakukan live oleh Nikita Mirzani apabila nantinya terbukti putrinya Laura Mirzani mentransfer sejumlah uang pada Fadel maupun keluarganya uang yang ditransfer ke maksudnya uang yang ditransfer ke keluarganya ke Fadel dan sebagainya itu semua akan diusut ya bahkan kenapa Nikita Mirzani mengancam akabah menjarakan keluarganya karena bukti-bukti itulah yang mendukung gitu loh ya karena bagaimanapun begitu nanti terbukti persetubuhan itu ada dan aborsi itu terbukti ada maka akan dirunut oleh penyidik siapa-siapa itu yang terlibat pertama yang merekomendasikan rumah untuk aborsi siapa yang mengantar siapa seperti itu yang membayar siapa terus juga dokternya siapa yang pasti apabila aborsi itu ada rupanya Nikita Mirzani tidak main-main dengan ancamannya yang akan segera merobohkan rumah Fadel Bajideh apabila nantinya terbukti ada transferan uang dari Laura Mizani ya Laura Mizani kepada Fadel maupun keluarganya dan nantinya perobohan rumah tersebut akan dilakukan oleh Nikita Mirzani secara live sampai ada pengiriman-pengiriman uang gue rubuhin rumah lo pokoknya nanti saat gue live rubuhin rumahnya si monyet itu ya si Fadel keluarga gembel keluarga bau keluarga beruk keluarga blow on keluarga iblis dajal miskin melarat gue makan live tenang akan gue tepati janji gue don't worry eh bapaknya Fadel lo ngaca gak muka lo tuh kayak haram jadah ya sama monyet aja masih cakapan monyet daripada muka lo bilang-bilang melarat melarat lo yang melarat lo lo pembawa sial kalau emang lo orang tua yang bener ya udah tau emaknya gak suka kenapa anak lo gak dilarang buat ngedeketin anak gue selama dia di UK ha gue blok gak anaknya gak bapaknya ya semuanya TA bahlul lo abis ngunyah apa ngomong begitu abis ngunyah kemenyan lo eh bapaknya Fadel miskin gembel yang jelek juga yang bau gue rasa bau udah bukan bau mayat lagi udah bukan bau uang sangit bau bandar gebang lo pada tau gak lo liat ya sampe ada pengiriman-pengiriman uang gue rubuhin rumah lo seperti yang sudah disampaikan oleh pengacara Nikita Mirzani pamibahmid bahwa hari ini siang Nikita Mirzani akan di BAP kembali oleh pihak Polis Metro Jakarta Selatan tentu hal tersebut ini untuk menunjukkan kinerja profesional pihak keputusan Polis Metro Jakarta Selatan yang langsung ambil langkah sigap untuk mem-BAP Nikita beserta beberapa saksi bisa juga nantinya Laura Mirzani hal itu tergantung terserah penyidik dan tentu dengan B3A hal ini membuat pihak Rasman dan Fadel Bajide tentunya kebingungan dari apa yang terjadi kali ini Rasman sendiri rupanya tidak siap makanya tak heran bila dia selalu memberikan statement mengawalinya dengan akan memundurkan diri apabila Fadel Bajide menjadi tersangka berbohong berarti menjadi tersangka hal itulah yang selalu diframingkan Fadel berbohong Fadel berbohong dia akan memundurkan diri artinya Rasman ingin lari dari kenyataan bahwa dia adalah lawyer dari Fadel Bajide namun kalah sama Nikita Mirzani lalu yang kedua juga bahwa ia menganggap dengan lepasnya kuasa hukum Fadel dari dirinya dia akan lepas dari jilat hukum yang pernah menunjukkan data pribadi Laura Mirzani ke publik yang ini hasil USG-nya beberapa waktu lalu tersebut jadi sebenarnya dia mundur atau masih menjadi pengacara Fadel Bajide dia tetap akan mendapatkan sanksi hukum karena Nikita Mirzani sudah melaporkannya ke Polda Metro Jaya tentu hal ini menjadi sesuatu yang menarik di tengah konflik dan tentunya naiknya proses hukum kasus Fadel Bajide ini menjadi sidik dari lidik sebelumnya karena ini kasus anak di bawah umur tentunya akan segera dilakukan penahanan pada tersangka yakni Fadel Bajide hal yang menarik di tengah Rasman yang juga akan mengundurkan diri yakni Nikita Mirzani akan live merobohkan rumah Fadel bagi yang sudah direnovasi apakah hal tersebut benar-benar akan diwujudkan direalisasikan oleh Nikita Mirzani mengingat ia sudah live dan berjanji kepada netizen sekalian se-Indonesia Raya bahwa dia akan merobohkan rumah Fadel secara live apabila nantinya ditemui aliran dana dari putrinya Laura Mizani kepada Fadel Bajide maupun keluarganya karena setelah bergulirnya kasus Fadel Bajide ini renovasi rumah setelah dijemput malahan bukan hanya bergulir setelah dijemputnya loli dari apartemen pembangunan dari rumah Fadel renovasi rumah Fadel mangkrak berhenti artinya diduga bahwa memang ada adanya aliran dana dari Laura Mizani ke Fadel Bajideh ataupun keluarganya hal yang cukup menarik dan tentunya kita semua memantau dan bagaimana perkembangannya di hari ini setelah Nikita Mirzani nanti akan di BAP bersama para saksi kemungkinan juga Laura Mizani akan juga di BAP hari ini dan besok atau Jumat depan Fadel akan segera ditetapkan menjadi tersangka dan tentu yang menarik adalah lawyernya yang cuap-cuap sana sini akhirnya akan melundurkan diri jadi pengacara Fadel dengan alasan Fadel telah berbohong dia artinya cuci tangan karena sudah tidak menguntungkan lagi Fadel sudah masuk bumi hal ini cukup menarik bagi perhatian kita karena kita semua pada menunggu bagaimana saat ini kita beserta para saksi hadir di Polis Metro Jakarta Selatan siang ini sesuatu yang ditunggu-tunggu dan nantinya kita juga akan mengupdate bagaimana dan apa yang terjadi setelah juga bagaimana update-an terbaru terkait juga Rasman Arief Nasution bagaimana kira-kira menurut kalian terkait hal ini yang cukup menarik tentunya bagi kita sekalian bagaimana bagaimana kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye bye